Selamat datang di Call of Saigadget sama aku Cilen lagi disini dan hari ini kita mau bahas adiknya Helios 16 yaitu Predator Helios Neo 16 Seperti apa performanya kita tonton video nya terlebih dahulu Acer Predator Helios Neo 16 dengan i7-13700HX RTX 4060 RAM 16GB SSD 1TB Dengan Windows Plus dan Office Home Student 2021 di tiap paket pembeliannya harganya Rp 27.999.000 Dan ini udah ikut garansi 3 tahun menyangkup 3 tahun garansi servis dan 3 tahun jaminan suku cadang dan 1 tahun ADP Untung desainnya ini tuh bahannya polycarbonate dan metal di bagian punggung layar dengan warna hitam yang menawan Masih disambut dengan khas logo Iconic Predator di tengah-tengah meskipun laptop gaming ini tuh juga cukup bulky ya Acer itu tetap mendesainnya dengan trendy dan minimalis Ditambah dengan aksen angka dan kotak-kotak di pojok yang terlihat sangat futuristik Untuk engselnya juga aman besti digabung sama bodinya yang bisa dibuka pakai satu tangan Untuk keyboardnya 4 zona RGB ya full size dengan 6 pad yang desainnya ini beda sama Helios 16 Untuk dimensinya sendiri ini tuh cukup besar ya Panjangnya tuh 36 cm lebar 27,9 cm dan tebalnya di 2,6 cm Yang beratnya ada di 2,6 kg Untuk display Acer itu selalu kasih yang gak nanggung ya Paling oke lah untuk editing ataupun entertainment Ukurannya ini tuh 16 inci rasio 16 banding 10 Baselnya juga cukup tebal di bagian bawah IPS WQXGA2K resolution 165Hz 500 nits yang sudah 100% sRGB Dimana ini juga udah support Nvidia Advanced Optimus dan Nvidia G-Sync Untuk IO portsnya peletakan dan jenisnya itu overall masih sama dengan seri kakaknya ya Dengan USB 3.2 Gen 2 di sisi kanan ini udah support power of charging Jadi kalian itu masih bisa ngecas HP kalian meskipun kondisi laptopnya itu mati Lanjut kita telah isinya Untuk bongkarannya RAM itu 16GB DDR5 yang kecepatannya 5600MHz Ini sudah dual channel yang upgradable hingga 32GB Untuk SSDnya 1TB PCIe gate 4 NVMe yang masih upgradable juga Untuk kecepatan read dan writenya 6900an dan 5200an Untuk adapternya sendiri ini juga masih sama persis dengan seri Helios 16 ya Jumbo 330W yang kapasitas baterainya itu di 5884mAh Untuk PCMark 10 Modern Office Backload Wi-Fi Off Mode Balance Kecerahan layar 50% dapat di 6 jam 10 menit Untuk fiturnya di konektivitas dia ini masih sama dengan seri kakaknya yang Helios 16 biasa Intel Killer Wi-Fi 6 ini Bluetooth 5.2 dengan Predator Sense yang tentunya sangat fungsional Serta tombol untuk mengubah profil laptop juga masih tersedia Untuk bedanya ini mungkin di keyboard yang RGBnya itu cuma 4 zona dan nggak ada lightbar juga Dan berikut ini adalah penampakan webcamnya 720p 30fps Berbeda dengan seri kakaknya itu yang 1080 tapi ini juga udah oke banget untuk melakukan kegiatan online conference Atau mungkin kalian mau streaming ya tipis-tipis ini oke banget Dan disini cuma kelihatan ada F8 ya untuk matiin microphone Lanjut bahas prosesornya i7-13700HX 16 core jadi 8P core dan 8E core ya dengan 24 RAM Untuk base powernya ada di 55W Kita lihat pengetesan yang pertama ada di R15 Single core mendapatkan point di 275 dan multi corenya di 3521 Lanjut ke R20 single core 689 dan multi corenya 8743 Untuk R20 10 kali rata-ratanya ada di 7869 Yang suhu rata-ratanya di 67 derajat celcius dan bisa sentuh 100 derajat celcius untuk maksimumnya Tapi tenang masih aman karena di junctionnya itu ada di 100 derajat celcius Lanjut ke R20 3 ya single core 1896 dan multi corenya 19869 Untuk blendernya cepet banget juga di 2 menit aja Lanjut bahas graphic cardnya RTX 4060 140W untuk maksimum graphic power jadi full power ya Dan VRAMnya itu 8GB GDDR6 Dan semua pengetesannya selalu pakai mode performance dan baterai yang kecolok ya besti Kita lihat yang pertama di Firestrike dapat di 25.322 Dan berikut ini adalah tabel perbandingannya Dimana hasilnya ada di 160 poin lebih tinggi dibandingkan dengan kakaknya yang kita review minggu kemarin Lanjut pengetesan yang kedua ada dari Timespy dapat di 11.142 Untuk Firestrike stress test lolos 98,9% dengan suhunya di 79 derajat celcius Untuk blender GPU juga cepet ya di 31 detik Dan terakhir premiere rendering ya 1 menit katuka tanpa efek 4K ada di 48 detik Sekarang waktunya kita lihat performa gaming realnya Disclaimer dulu ini pengetesannya dengan mode performance baterai yang kecolok Dan ingat resolusi layarnya 2K dan aku cobain rata kanan ya Game andalan kita yang pertama seperti biasa ada CSGO Di jalan itu 200an lebih fps dan tembak itu 190 sampai 180an fps Lanjut Dota 2 ada di 196 sampai 198 fps Lanjut ke game AAA yang pertama ada dari Rise of the Tomb Raider Very high aman banget ya rata kanan entah pake di LSS ataupun enggak Lanjut ke game balapan ada dari F1 2022 benchmark mode dan di LSS quality Raydressing of 114 fps dan ketika raydressing high ke 45 fps Lanjut ke Dirt 5 tergantung image quality nya ya bisa ke 50 sampai 160 fps Lanjut ke Far Cry 6 dengan benchmark mode kondisi ultra DXR off average 73 fps Dengan kondisi yang sama dan DXR on ini agak berat jadi aku enggak rekomen ya Dan aku turunin resolusinya ke high tetap 2K DXR on average nya ke 71 fps Game yang ketiga ada dari Cyberpunk 2077 Kondisi raydressing of DLSS ultra performance bisa ke 111 fps Dengan kondisi raydressingnya psycho DLSS nya juga ultra dapat di 76 fps Lalu ada Forza Horizon 5 ya dengan preset ultra raydressing high dan game mode dapat di 86 sampai 95 fps Acer Predator Helios Neo 16 ini adalah versi light dari Helios 16 Dimana Acer itu tetap memberikan spek yang paling baik ya untuk adiknya ini Perbedaannya mungkin terlihat di pelengkap-pelengkap aja ya Contoh kayak display 165hz 100% sRGB terus desain yang berbeda keyboardnya RGB 4 zona dan webcamnya itu 720p Untuk build quality tentu lebih rendah jika dibandingkan dengan seri kakaknya ada di 30an juta ya Tapi tentu di kelasnya ini udah sangat baik Overall performance kalian tetap bisa mengharapkan yang terbaik dari laptop ini ya Besti Nge-game bisa disesuaikan aja sama preferensi kalian Kalau ngejar fps ya direndahkan kualitasnya Kalau ngejar kualitas gambar ya mungkin kayak tadi gitu Namun ada satu hal sih sebenarnya yang mengganjal ya Di poin Fire Strike kami kenapa i7-13700HX itu lebih tinggi Jadi 160an poin dibandingkan dengan yang i9-13900HX ya Dan ini tuh masih kalah dengan Lenovo Legend yang pake 12900H Apakah karena ini masih gen 13 jadi masih banyak aplikasi yang belum compatible dengan gen 13 ya Atau belum up to date sehingga performanya kurang nendang Nah kalian bisa bagi pendapat kalian langsung di kolom komentar Dan untuk poinnya itu segini guys Alhasil rata-ratanya di 8,3 Wah gimana guys performanya Kalau kalian punya duit yang sampai tumpah-tumpah Apakah kalian lebih milih kakaknya atau lebih milih adiknya ya Langsung tulis aja di kolom komentar Dan jangan lupa kami ada toko offline store yang bagus banget Jalan Majen Panyaitan nomor 6 Kota Malang Dan ada online store dan ada social media Hayuk di follow biar gak ketinggalan update terbaru dari Kalosa See you on the next video Bye bye Duar Duar Asik Bye bye Terima kasih.